Perjalanan persidangan pembunan Brigadir Yosua kembali digelar. Pekan ke-8 persidangan menguak tabir pembunuh Yosua digelar dengan mendengarkan Putri Candawati. Elizar, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal. Rencananya persidangan akan dimulai pukul 10 pagi. Di dalam persidangan Majelis Hakim akan kembali menguak dan melihat kejujuran dari para saksi dan terdakwa atas kronologi dan penyebab kematian Yosua Huta Barat pada 8 Juli yang lalu. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita bergabung dengan rekan kami Bayu Pradana di sana. Selamat siang. Bayu, bagaimana situasi terkini di Pengadilan? Apakah ada fakta-fakta baru yang terkuat dalam persidangan? Davi, dan juga listan baru saja KBOK Media dibinta untuk keluar dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini memang sesuai dengan apa yang dikatakan Hakim pada pagi hari tadi, dia mengawali sidang dengan menghadirkan Putri Candrawati sebagai saksi bahkota. Di barat tadi Hakim menanyakan kepada Putri Candrawati apabila memang dirinya keberatan apabila persidangan dirinya sebagai saksi ini digelar dengan terbuka. Menjawab pertanyaan Hakim, Putri Candrawati menegaskan bahwa dirinya berasa keberatan dikarenakan adanya keterangan yang akan dilontarkannya terkait asus sileng di ala bija atau pelecehan seksual yang di ala bija. Dan kemudian tadi juga Majelis Hakim telah memutuskan bahwa persidangan Putri Candrawati sebagai saksi mahkota ini akan digelar secara tertutup secara sebagian. Jadi artinya memang persidangan akan digelar seperti biasa, meski demikian akan digelar secara tertutup pada saat pembahasan pelecehan seksual. Tadi Majelis Hakim telah menanyakan beberapa hal kepada Putri Candrawati, termasuk juga kepada dirinya bertugas pada tanggal demi tanggal. Di antaranya itu juga beberapa waktu yang lalu di saat dirinya berada di Bagelang. Dan juga Majelis Hakim menanyakan pada Putri Candrawati peran dari masing-masing ADC. Dan juga Majelis Hakim menanyakan apabila Putri Candrawati mengetahui terkait istilah karungga atau kepala rumah tangga. Meski demikian Putri Candrawati menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan jabatan karungga atau kepala rumah tangga kepada Brigadir Yosua Huta Barat. Meski demikian Putri Candrawati lebih lanjut menjelaskan apabila memang istilah tersebut hanya hadir di antara para ajudan saja. Dikarenakan para ajudan lain yang menilai Putri Candrawati, Brigadir Yosua Huta Barat maksud kami, ini menjalankan tugas-tugas dari Putri Candrawati lebih banyak. Dan juga Putri Candrawati menjelaskan bagaimana Brigadir Yosua Huta Barat, ini bertugas untuk mengawal dirinya, dikarenakan dirinya ini masih bertugas sebagai bendahara umum di Pores Jakarta Pusat. Sementara itu juga lebih lanjut tadi tanggal per tanggal termasuk juga bagaimana Putri Candrawati berada di Bagelang termasuk pada tanggal 4, ini juga ditanyakan oleh Pak Jelis Hakim kepada Putri Candrawati. Ibadah Putri Candrawati mengaku pada tanggal 4 lalu dirinya ini merasa pusing dan juga Brigadir Yosua Huta Barat ini sempat menawarkan bantuan kepada dirinya. Putri Candrawati memang menjelaskan bahwa dirinya mengidap sejumlah penyakit diantaranya yaitu ada cedera di punggung, kemudian dia mengidap GERD atau MAH, kemudian juga Putri Candrawati juga menjelaskan bahwa dirinya memiliki darah rendah dan juga vertigo demikian. Meski demikian Putri Candrawati juga menegaskan kepada Pak Jelis Hakim bahwa pusing yang dialaminya dikarenakan dirinya sedang merasa terlalu capek pada waktu itu dan juga dirinya memikirkan anaknya yang pertama kali baru masuk asrama. Dan juga Davi Arlista dan juga pemirsa Putri Candrawati juga menjelaskan bagaimana Brigadir Yosua Huta Barat pada saat itu menawarkan bantuan kepada dirinya yang juga disaksikan oleh Kuat Ma'ruf. Brigadir Yosua Huta Barat menawarkan untuk mengangkat Putri Candrawati naik ke atas kamarnya, namun Putri Candrawati menolak dan mengatakan apabila nanti dirinya sudah merasa lebih baik dan juga sudah merasa kuat maka nantinya Putri Candrawati akan naik dengan sendirinya. Dua kali tawaran yang diberikan oleh Brigadir Yosua Huta Barat yang kedua juga ditawarkan bantuan oleh Richard Eliezer tadi Putri Candrawati menyebutkan nama Richard Eliezer yang akan menawarkan mengangkat Putri Candrawati bersama Brigadir Yosua Huta Barat namun untuk kedua kalinya tawaran tersebut ditolak dan Putri Candrawati mengatakan bahwa dirinya nanti akan berjalan sendiri ke kamarnya apabila dirinya sudah kuat. Pada tanggal 4 tersebut Putri Candrawati berakhir dengan beristirahat ditemani dengan Susi ART Putri Candrawati dan juga tadi Majelis Hakim kembali menanyakan tanggal-tanggal lainnya diantaranya itu adalah pada tanggal 7 Majelis Hakim menanyakan kepada Putri Candrawati apakah aktivitas yang dilakukannya pada tanggal 7 pagi hari sempat terdiam tadi beberapa saat Putri Candrawati menjelaskan bahwa dirinya pada tanggal 7 tersebut ini bangun lebih siang dari biasanya dan kemudian Putri Candrawati sarapan dan merasa pusing kembali dan kemudian dirinya tadi menjawab juga dengan suara yang lebih lemah dan juga kami melihat juga Putri Candrawati kerap melihat ke bawah dan kami belum mengetahui apakah dibalik suara lemah ini dan juga kemudian juga dari gerak-gerak Putri Candrawati yang selalu melihat ke bawah dan tahap demi tahap ditanya oleh Majelis Hakim dan kemudian akhirnya sidang dilangsungkan secara tertutup dan kami Ok Media pun tidak diperkenankan untuk berada di dalam ruang sidang memang ini mencuri perhatian banyak masyarakat kita tahu bahwa kasus dari Brigadir Yosua Huta Barat ini sudah bergulir sejak bulan Juli lalu dan tentunya tidak luput dari nama Putri Candrawati yang mengaku mengalami pelecehan seksual sehingga membuat Brigadir Yosua Huta Barat ini terbuduh dengan tertembak dan kita juga tahu bahwa sosok Putri Candrawati menjadi sosok yang sulit ditemui dan juga pendapatan seringkali sulit untuk didengarkan dan pada hari ini akhirnya Putri Candrawati memberikan keterangannya sebagai saksi mahkota untuk pertama kali ya pada perkara Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf tentunya ini juga mencuri perhatian masyarakat di mana yang hadir pada hari ini bukan hanya tim kuasa hukum kemudian juga ada Jaksa Perutu Umum Majelis Hakim dan juga LPSK apabila memang persidangan Richard Eliezer kita tahu pekan demi pekan selalu diramaikan oleh adanya simpatisan Richard Eliezer yang juga hadir untuk memberikan dukungan kepada Richard Eliezer dan juga ada sejumlah pihak-pihak yang juga hadir tadi di dalam ruang sidang ini memang untuk mengikuti lebih lanjut bagaimana persidangan dari terbuduhnya Brigadir Yosua Huta Barat yang memang mencuri perhatian masyarakat apa yang sebenarnya menjadi motif di balik terbuduhnya Brigadir Yosua Huta Barat kita hanya bisa menunggu nantinya bagaimana persidangan dengan Putri Candrawati sebagai saksi mahkota hari ini dan kita harapkan nantinya fakta-fakta baru lainnya bisa terkuak sehingga motif dari penembakan Brigadir Yosua Huta Barat ini segera menemui titik terangnya Davi dan Arlista Bayu pada saat di dalam persidangan sebelum rekan-rekan media diminta untuk keluar apakah ada pernyataan dari Putri Candrawati yang dinilai dari Majelis Hakim ini mengandung unsur kebohongan? Arlista selama kami berada di dalam ruang sidang dan terus mengawal persidangan berlangsung kami belum mendengar adanya bantahan dari Majelis Hakim atau mungkin masukan dari Majelis Hakim atau komentar dari Majelis Hakim lebih tepatnya yang mengatakan bahwa keterangan dari Putri Candrawati ini tidak sesuai dan tadi Majelis Hakim memang melakukan pendekatan pertanyaan kepada Putri Candrawati ini perlahan dari satu kejadian ke kekejadian lainnya dan juga kita tadi mendengar bahwa Putri Candrawati menjawab dengan suara yang relatif lemas kemudian juga pelan juga sulit untuk kami untuk mendengarkan bagaimana pernyataan dari Putri Candrawati diberikan dalam persidangan ini seperti yang saya jelaskan tadi memang ada beberapa hal yang cukup mencuri perhatian dari keterangannya diantara bagaimana peran para ajudan kemudian juga bagaimana Putri Candrawati berada di Magelang dan merasa sakit hingga Brigadir Yosua Huta Barat yang juga menawarkan untuk mengangkat Putri Candrawati hingga adanya nama Eliezer yang juga disebut Putri Candrawati hanya itu saja namun meski demikian masih belum ada komentar dari Magelis Hakim terkait statement atau keterangan dari Putri Candrawati dalam kesaksiannya yang dinilai masih belum sesuai dari kejadian ini tentunya kita harapkan dalam hal ini fakta-fakta akan terkuat dan ini memang kita tahu kejadian ini atau kasus ini sudah bergulir sudah begitu lama sejak bulan Juli lalu kemudian ini sudah menginjak bulan Desember dan tentunya dihadirkannya saksi-saksi mahkota seperti Putri Candrawati ini menjadi perhatian dari masyarakat terutama Putri Candrawati yang memang kalau kita lihat ini tidak luput dari kasus ini dikarenakan dirinya yang mengaku mengalami pelajaran seksual ini tentunya menjadi kunci apakah memang benar dari kasus inilah yang menjadi motif atau alasan utama terbuluhnya Brigadir Yosua Huta Barat Artis Tadda Davi Bayu, tadi Anda katakan peran dari para ajudan juga diungkapkan dalam persidangan apakah Majelis Hakim mendalami terkait peran para ajudan dan aktivitas para ajudan pada saat Putri Candrawati dan korban Yosua Huta Barat berada di Magelang apakah ini juga menjadi salah satu hal yang ditanyakan oleh Majelis Hakim iya betul sekali Davi Arista dan juga Pebirsa bahwa salah satu yang dipertajakan oleh Majelis Hakim adalah bagaimana peran dari masing-masing ajudan bagaimana peran Ricky Rizal bagaimana peran Richard Eliezer bagaimana peran dari Yosua Huta Barat dalam keluarga Feri Sambu bahkan juga Kuat Ma'ruf bagaimana perannya apa tugas mereka itu yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim dan tentunya dari pertanyaan-pertanyaan ini Majelis Hakim juga ingin mengetahui dan juga mendalami bagaimana kedekatan dari masing-masing ajudan kepada juga keluarga Sambu mengingat juga tadi kita mendengarkan bahwa Majelis Hakim juga menanyakan bagaimana Putri Candrawati Ferdi Sambu merayakan hari ulang tahun pernikahannya di rumah Manggelang apakah Putri Candrawati mengetahui terkait kue dan juga nasi tumpeng yang dibelikannya oleh Ferdi Sambu dan juga dihadirkan oleh para ajudan dan bagaimana Ferdi Sambu Putri Candrawati ini memberikan suapan demi suapan kepada para ADC dan juga ART di rumah Pak Gelang jadi dari beberapa pertanyaan ini kita bisa lihat bahwa Majelis Hakim ingin mengetahui bagaimana kedekatan dari masing-masing ajudan dan juga tentunya ART kepada Ferdi Sambu dan juga Putri Candrawati sehingga bagaimana kita tahu juga bagaimana Brigadio Sohuta Barat bisa menawarkan untuk mengangkat Putri Candrawati ketika dirinya merasa pusing atau lemas untuk memberikan bantuan kemudian juga bagaimana Aliezer bisa memberikan juga bantuan yang diberikan oleh keterangan Putri Candrawati dan dari sinilah mungkin Majelis Hakim ingin mengetahui bagaimana kedekatan dan peran dari masing-masing ajudan kepada keluarga Sambu dan termasuk juga ada pertanyaan apabila memang Putri Candrawati ini mengetahui istilah karungga atau kepala rumah tangga istilah inilah yang dinilai lebih tinggi daripada ajudan-ajudan lainnya dan tadi Putri Candrawati juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa adanya istilah karungga tersebut dan dirinya tidak pernah memberikan jabatan karungga tersebut kepada Yosua Huta Barat dan Putri Candrawati juga menjelaskan bahwa istilah karungga tersebut hanya hadir di antara para ADC atau ajudan Ferdi Sambu saja dan Putri Candrawati juga menerka bahwa hadirnya istilah tersebut untuk Brigadir Yosua Huta Barat dikarenakan peran Brigadir Yosua Huta Barat ini untuk mengawal Putri Candrawati dikarenakan dirinya juga menjelaskan bahwa dirinya ini masih bertugas sebagai pendahara umum di Pores Jakarta Pusat dan juga peran bagaimana Brigadir Yosua Huta Barat yang lebih sering mengawal Putri Candrawati dan melakukan tugas-tugas dari Putri Candrawati sehingga muncul istilah karungga tersebut Davi dan Arlista baik Bayu Pradana terima kasih atas laporannya langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan kami masih akan terus memantau perkembangan terkini jalannya persidangan dengan saksi Mahkota Putri Candrawati selamat bertugas kembali Bayu terima kasih atas laporannya